Selamat anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yuyun Kita akan belajar di pembelajaran kita yang ke-10 Susah senang tetap melayani Anak-anak bisa baca dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 Kisah Timotius dalam melakukan pelayanannya Nah anak-anak, kita bisa melihat tujuan pembelajaran kita Yaitu, agar kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan Yaitu, kita melayani dengan kasih Dalam pembelajaran kita, pasti kita pernah melihat orang tua yang melakukan pelayanannya Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun melakukan pelayanan terlebih dahulu dalam kehidupan kita Nah anak-anak, tugas dan panggilan untuk melayani adalah Panggilan bagi semua murid-murid atau anak-anak Tuhan Yesus Dan kita bisa anak-anak coba pilihkan Pernahkah anak-anak merawat kakek atau nenekmu di rumah? Kalau pernah, pasti kita merawatnya dengan penuh kasih, kesaparan, keringahan, hati Ya, kita juga melihat contoh seorang perawat yang merawat pasiennya dengan penuh kasih Ya, dia merawat dengan penuh kasih Karena itu adalah tugas atau panggilan dalam melayani Ya, panggilan untuk melayani adalah panggilan bagi semua anak-anak Tuhan Ya, sebagai orang Kristen Kita harus melakukan pelayanan dengan kasih, kesaparan, dan lain-lain Tuhan Yesus ketika menjadi manusia Dia sudah melayani murid-muridnya dengan penuh kasih Ya, kita juga harus menjadi pelayan Karena Tuhan Yesus melakukan itu Untuk kita Dan sudah melakukan pelayanan itu untuk kita Nah, anak-anak Pelayanan bisa berwujud pelayanan jasmani dan rohani Ya, anak-anak ya, pelayanan jasmani dan rohani Pelayanan jasmani contohnya membantu memperbaiki sepeda Ya, membantu teman kita Seperti anak-anak lainnya Dan pelayanan secara rohani Bisa dengan kita menasihati orang lain Mendoakan dan sepatutnya Mendengarkan firman Tuhan itu adalah pelayanan secara rohani Kalau jasmani bisa menajak uang, materi, dan lain sebagainya Kita melakukan pelayanan ke mana kita berada Ya, membantu orang lain Itu bagian dari jasmani Ya, anak-anak ya Jadi, pelayanan dilakukan dalam keadaan susah ataupun senang Dan memerlukan dua hal Yaitu kesabaran Nah, dalam bahasa Yunani Makrotunia Kata ini melukiskan semangat yang tidak pernah sedih Putus asa Menganggap orang lain Relain diri semangat Ya, jadi Dia ini adalah orang yang tidak pernah putus asa Yaitu kesabaran atau makrotunia Dalam bahasa Yunani Sedangkan dalam bahasa Sedangkan yang kedua adalah penguasaan diri Dalam bahasa Yunani adalah Nepe Artinya, sederhana Mendiri Jadi, pengetahuan yang bebas dan ketakutan Gelisah Mampu melihat fakta dan mempertimbangkan dengan hati-hati itu Penguasaan Jadi, melayani adalah Kegiatan Membantu menyiapkan mengurus apa saja yang diperlukan seseorang Seorang pelayanan menempatkan dirinya lebih rendah dari yang dia layani Jadi, harus menempatkan diri kita yang paling rendah Supaya kita dapat melayani orang-orang Jadi, kita juga bisa belajar dari seorang toko Alkitab Ya, di dalam dua Timotius tadi ya Timotius adalah salah satu contoh Pemuda yang taat dan takut akan Tuhan Ya, ditidik Dalam keluarga Ya, di dalam keluarga yang takut akan Tuhan Ibunya bernama Eunika, neneknya Louis Ya, tidak mudah terpengaruh oleh didikan jahat Ya, karena dia di titik Nah, tugas Timotius adalah Menegur, menasihati, mengarahkan kepada jalan yang benar Yang memberikan semangat kepada orang lain Timotius senantiasa meminta pertolongan Tuhan Dan melalui roh kurus dia berdoa agar disertai dalam pelayanannya Baik suka maupun duka Timotius harus memimpin jemaat dengan sabar, berhikmat, bijaksana, serta memosai diri Memosai diri artinya memiliki kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu Ya, jadi kita dapat simpulkan Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa agar disipunya Hati yang sabar dan harus menguasai diri Ya, Tuhan dan kita minta pertolongan Tuhan Seperti orang Kristen haruslah kita mau melayani semua orang Tanpa membeda-bedakan orang lain Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu untuk kita Oke anak-anak Ya, pelajaran kita sekian Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Kami berdoa agar firman Tuhan dari kami Tampungi kami ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang berdoa agar firman Tuhan Semoga berdoa agar firman Tuhan Amin